Banyak itu tempatnya dong. Wow. Aduh-duh-duh banget. Kenapa? Jadi yang hitam-hitam ini kriuk-kriuk. Coba dengar gak suaranya? I love you, I love you. Bentar aku coba ini sauce-nya aja ya. Ada rasa putihnya gak? Coba. Gak ada kan? Ada, ada, ada. Kaget, kaget. Rasa undangnya ada. Dagennya untuk rasa asapnya, asinya, gurinya, cucinya, semuanya ada. Rumah makan legend emang lumayan tersebar di Jakarta ya Mantuler. Salah satunya yang didatengin sama Kenta dan Siva siang ini nih. Berdiri sejak tahun 80an, rumah makan ini punya menu andalan ayam kampung goreng yang bisa terjual ratusan potong dalam sehari. Suasana yang klasik dengan kursi kayu jadul membawa kita serasa ada di tahun 80an deh Mantuler. Selain ayam kampung goreng, disini juga ada babat, usus, dan paru yang juga digoreng, serta acar kuning, segernya sayur asem, sayur lodeh, gulai atis tapi, gulai ati ampela, empal goreng, tahu, dan tempe goreng. Kalau bingung mau makan apa, ya pesan semuanya aja Mantulers, biar gak penasaran. Konnichiwa! Bok tachwa kio wa Jati Dugara ni kite oります. Omise no namae wa I am goreng buhaji. Buong makan siya. Ini parah Supriwa 1980 kiri kira sudahion mete yang berjaya dan tahun ini, sepada ini aparte. 44 tahun even ini. 44 tahun juga kami telah memiliki tangan. Seapa je itu? Seis tentu di sini minggu kembali untuk kita sepada. Baik! Tak kini makan? Kaya pulang? Nah toh. Kamu boleh? Kata niya niya niya? Dia mau pulang. Buong makan apa? Jadi dia kamu, buong makan. Hei, kamu mau pulang? Bukan, bukan. Nah, coba lihat nih. Ini itu... ...regentaris banget ya. Ini ayam kampung goreng. Ini ada babet, palu, usus goreng. Ini semuanya ada. Sama ini, sayur asamnya. Wow. Ini ada sayur lodeh, ini ada apa nih, Ken? Oh, ini jadi gulai ampela, hati sapi, sama buku. Gepuk, gepuk. Sama ada acarnya juga, ada yang. Diaduk dulu semuanya. Orang-orang biasanya makannya gitu, Ken. Sambelnya diaduk semua, biar nyampur. Nah, coba. Cocol dulu, cocol. Cobain jangan banyak. Wow. Nih. Aku aduh-aduh banget. Kenapa? Aku udah banyak makan yang paru ya. Tapi aku paling enak ini. Paru ini tuh paling enak di Indonesia. Babat. Udah, udah ngotong salah. Babat. Ya, ini babat ya. Babat yang paling enak. Benar-benar enak banget ini. Nah, ini coba lihat nih. Babat itu ada yang ini, kan? Ada apa namanya? Babat itu ada macam-macam, Ken. Itu namanya yang kamu makan babat anduk. Teksturnya kayak anduk. Iya. Jadi yang hitam-hitam ini, kriuk-kriuk. Coba dengar gak suaranya? I love you, I love you. Rasanya lucu, tapi enak gitu. Oh iya. Bisa ngelawak ya babatnya ya? Tapi benar-benar enak banget. Oh iya. Coba. Cobain ayah, usus-usus. Usus bahasa Jepangnya apa? Cuk. Cuk. Aduh, enak banget benar. Enak banget. Dagingnya umpuk banget. Umpuk. Tapi tetap ada rasa dagingnya gitu. Itu kan usus bukan daging. Ya, tapi ada rasa dagingnya, ada kartu ayamnya juga. Enggak dong. Benar-benar. Minyaknya jadi bekas ayam goreng mungkin. Iya. Paru. Babat, itu babat. Gimana? Oh geleng-geleng. Muuuuh. Oh jadi sapi. Tapi gua jadi kambing. Sapi dong. Oh sapi. Yang babat yang murah-murah itu biasanya agak ada yang pahitnya juga. Ini gak ada sama sekali. Dan ini ya, tiga ini itu gak ada amis-amisnya. Oh iya. Aku sebenarnya termasuk yang gak terlalu suka jeroan sih. Coba deh babat, benar enak banget ini. Babat, aku belum pernah nyobain sih. Coba ya. Rasanya masih crunchy-crunchy gitu tapi kenyal. Hmm. Gulis-gulis enak. Wah. Ini. Ini enak. Ini enak. Ini enak. Ini enak. Ini enak. Oke. Jadi kita makan ayamnya. Apa? Kita mau? Hmm. Tapi aku dulu yang makan. Coba. Aku cobain dulu ya. Hehehe. Kamu pasti udah ngiler. Ngiler ini ya. Wuuuuh. Wow. Gampang-gampang cepat ya. Langsung aku makan sambal ya. Buang bergadengar. Apa? Kasih sambal. Tadi aku fokusnya ya makan ini. Ya ampun. Ambil ngecas begitu, hampir kamu gak fokus. Aku kasih sambal ya. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Enak banget. Hmm. Hmm. Enak-enak. Hmm. Hmm. Nah. Coba ya. Hmm. 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 Ini gue tau sambalnya masih kurang pedes. Tapi pas. 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 Jadi buat beda yang gak terlalu kuat pedes, kecok banget ini. Kenapa? Ayamnya gurih banget. Gak. Lembut juga. Dikasih sambal. Hmm. Lebihnya agak beda dari yang lainnya. Biasanya ada nangkanya gak sih? Ya. Ada nangka, ada labu. Di sini cuma kolong sama kacang panjang. Kuahnya juga beda. Coba ya. Jadi kita campurin nasi? Langsung aja. Coba. Coba selumput dulu. Rasanya gimana? Aku penasaran. Hahaha. Kenta udah punya itu. Hmm. Gimana? Kenta harus cobain ini. Langsung, selumput. Ini yang lembut banget. Ya. Hmm, kurimi banget ya ini. Dan sayurnya jadi empuk banget lembut. Lembut banget. Yang akan nyilang sendiri sih ya. Nah ini. Ini tadi aku makan jelowoan-jelowang kan? Harus makan dagingnya juga Ada daging gopuk Sama ati sapi Terus ini? Ini aku ati yang belak Sama petai Sama tahu tempe yang ancam Nah yuk kita makan yuk Yuu Gak sabar nih ini Empat goreng ini Salah satu arah sang aku Buta tinggal di Indonesia Karena semua makanan disini Gak ada yang gagar Surundennya gurih manis Dagingnya tubal Tapi umpuk Gulai hati sapi disini Juga juara Karena kuahnya yang super Kuntar dan creamy Saking enaknya Bikin aku gak bisa move on dari Siva Eh maksudnya Dari enaknya gulai hati sapi ini Hehehe Fun fact nih Mantulers Ini pertama kalinya Aku makan jeruan ayam Kayak ati yang pelagi nih Dan surprisingly Ternyata rasanya enak Dan aku suka banget Serah sih dimakan bareng Sayur acar kuning Yang dimasaknya pas Jadi pas dikunyah tuh Ada krenyes-krenyesnya gitu Seru deh Dan pete gorengnya Jangan sampai ketinggalan ya Soalnya bikin makan kalian Jadi perfect combo Berat banget ini Berapa kilo Ini tadi 15 kilo Tapi aku tadi makan ayam kan Sama sapi, utut, babak Dan ini Yang gopuk Sama gulai Seperti beda listo ya Memang beda banget rasanya Jadi yang tadi itu simple Rasanya simple Goreng gitu doang Tapi ini bumbu-bumbunya Rasanya kuat banget ini Kita harus makan ayam goreng Sapi Sama gulainya juga gitu Biar bisa Satu makanan gitu Ada cerita gitu Menurut juga? Iya Kenapa? Emang kecium? Jangan pakai hulu hupe ya Kenapa? Kenapa? Ini siapa ya? Wajib pesan apa? Wajib makan tadi Semuanya sih wajib makan banget sih Apalagi tadi ayam goreng kampungnya Meskipun simple Tapi enak banget Iya betul Aku ini deh Gurai Gurai? Ini Ini juga ya Gopuk juga Pokoknya ini tuh rasanya Yang benar-benar enak Manis, asing, gurinya semuanya ada Bener-benar enak banget ya Enaknya Mantul Mantap betul Asistannya Sivan suruh Budi itu sekat gigi Coba dulu Coba dulu Ada kan? Iya Oh sombong Sombong Lihat sekarang Karena dia manis Ayo 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 Jangan pake lagi deh Ayo 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 Dalam sekejap Kenta dan Siva udah sampe Surabaya nih Mantulers Eh maksudnya Mau makan makanan hasurabaya asli Hahaha Ada tahu campur berlimpah tetelan Tahu telur Rawon Dan soto ayam Jadi buat mantulers warga Surabaya yang tinggal di Jakarta dan kangen makanan autentik khas Surabaya Bisa langsung cus mampir kesini Makanan disini dijamin gak ada yang gagal deh mantulers Ya apalagi kalo bukan karena yang jualannya orang Surabaya asli Menariknya lagi nih petis yang jadi salah satu bahan dasar beberapa makanan disini Langsung didatengin dari Surabaya loh Mantep kan Iyuuu Hahaha Jadi orang Jepang itu hebat ya Ini panas-panas gini tapi masih bajunya tebal gitu ya Nah ini nih Ini aku makan tahu telur Berarti aku tahu campur Tahu campur tahu telur Has mana tau gak Has mana ya Has Hokkaido Oh iya Orang Jepang makan ini Oh di Jepang juga ada ini bumbu pecul Iya coba lihat nih Ada toge nya Masa toge gak ada di Jepang Iya ada ada Tahu ada 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 Terlalu ada Biar aja orang Surabaya marah Ken Maaf ya orang Surabaya Hahaha Tuh Ah ada Oh itu Telur nya Wow Wow Luar biasa luar biasa ya Biasa di luar kali Wow Dia mau ikut nih Ikut dimakan Ikut dimakan Silakan Wow 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 Ada apa nya coba Ada kacang Betul Terasi Betul Bener kan Ada lagi Ada namanya Ada lagi Bukan Ada namanya Apa 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 Pe Luka dar Apa Pe Petis Petis Dia tuh kayak pasta udang warnanya hitam Oh Petis Udah diolah gitu loh Ken Bentar aku coba ini sauce nya aja ya Ada rasa putis nya gak Coba Gak ada kan Ada Ada Kaget Dasa udang nya ada Bukan rasa udang ya Dasa laut gitu Oh Dasa laut Asin dong Asin dong Asin dong Aduh gerah banget kayaknya ya Aduh gerah banget kayaknya ya Bener bener ini rasa udang nya Ada Di belakang nya ada rasa udang nya Jadi di depannya ada Gurah merah Terus ada kacanya ada Terus di belakang nya ada Ikut udang nya gini Udang nya gimana gimana Trepot 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 Hahahaha Ya ampuh Jangan lupa Apa tuh Apa ini Jangan lupa pake Ininya Orang Surabaya tuh suka pedes kan Iya tau Dia kan manis kan Iya jadi balance gitu loh rasanya Iya tau Orang Surabaya juga pasti ada yang gak suka pedes gitu loh Tapi suka semua Ternyata suka pedes semua loh Kalau aku taruhin apa kita taruhin sendiri Kalau aku taruhin apa kita taruhin sendiri Aku taruhin sendiri Oke Cobain dikit dulu Waduh Waduh Tapi aku tau ini Orang Surabaya tuh bener-bener suka pedes ya Jadi Ini cabai udah pedes banget tau Coba Apaan sikit ya naruh apaan sikit Gak biar itu biar Biar rata Biar rata Coba dulu bentar tunggu Sabar sabar Ada kan Ada merah-merah nya Ada Coba dulu Coba dulu Ada kan Iya Oh sombong Sombong dia sekarang Karena dia manis Iya Jangan pakai lagi deh Baru kerasa Kenapa tuh Tadi inget gak ya Ini kan Kacang Gura areng Yang di depannya Belakangnya putis Belakang lagi ada pedasnya Anteri dia Jusul ya Oh nganterin Jusul 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 Coba aku cobain ini ya Ada apanya juga tuh Tahu campur Ini ada tahunya sama ini apa sih Koyor Koyor Wow Aduk lagi sampai bawah Ada apanya tuh Ada apa lagi ya Oh ada toge juga disini Ada toge Ada petisnya juga Oh ada petisnya juga Oh ada petisnya juga ya Yang hitam-hitam Nah Aku punya bumbunya yang ini ya Bumbunya kayak gini ya Bumbu-bumbu benar Ini tuh cair ya Bumbu cair Ini kuah Kuah-kuah Dari kuah kardus sapi kan Oh kardus sapi Wow Coba-cobain original dulu ya Oke Badi kita pakai sampel Dari kuah dulu boleh Bentar Kenta Makan lagi Petisnya berasa banget Terus dia ada manis-manisnya Terus dari kaldu sapinya berasa banget Sapinya berasa Oh ada sapinya Ada lagi sapi Maksudnya dari kaldu sapinya ini Kayak dari koyornya ini Coba Coba Ini enak banget ini ku Baru pertama kali nyobain ini ya Masak Coba ya Segar banget dia petisnya berasa banget Manis ya? Manis Petis tuh rasanya tuh Ya khasnya petis gitu Terus ada manis Rasa udangnya ya? Udang Iya Rasa udangnya Manis jadi kurang apa? Nah Siapa takut ya Siapa takut Wow Wow Tuang dong Sambalnya tuang ke sini atau Inginya tuang ke sini? Jangan banyak-banyak Oh seri dulu ya Iya Jangan banyak-banyak Jangan dengar dulu Eh Bener Bener Aku kan kuat Coba ya Aduk-aduk terus Coba ya Wow Tuh A A A Coba ya Coba ya Ini dong Kesukaan kenta tuh Kesukaan kenta tuh Dikasih sambal makin tegar Iya Oh ini enak ketangnya Ini Iya itu Coba ketangnya Singkong Hmm Nah ini singkong Iya Ini enak Benernya dia kayak kenyal gitu mau cobain Enak Aku suka banget Mana ya? Dulu suka Enggak ini gak terlalu pedar cobain deh Iya iya gak mungkin ya Cobain dulu Enak kan? Enak kan? Tuh Hati Hahaha Mau main piano Main piano Main piano Nah Jadi Makanan sulabaya yang Jangan lupa ini nih Raw Wow Wow Terus ini? Ini aku ada Soto ayam Soto ayam Wow Yuk kita makan yuk 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 Aku tambah ini ya Malam putih goreng Tip kuaraon disini Bukan yang itamnya terlalu pekat Atau kentar ya mantulas Tapi Rasanya tetap enak Dan bumbu rumpanya cukup kurasa Isinya juga full daging Dengan sedikit lemak Jadi juicy banget Si hitam yang gurih ini berhasil Bikin aku lupa Kalau disamping aku ada sifat yang gelir-gelihatin aku makan Hehehe Soto ayam yang legit Soto ayam yang legit ya ini nih Soto ayamnya orang lamongan Tau gak apa yang bikin istimewa Koya bubuknya mantulers Campuran antara kerupuk yang ditumbuk halus Ditambah bawang putih goreng Bikin kuah sotonya makin kental Suiran ayamnya juga gak main-main Gede-gede banget Dah lah Fix ini sih menu terwajib dipesan Kalau mantulers kesini Dagingnya besar-besar satu-satunya Full dagingnya Gak ada lemaknya ya Gak ada Daging Makan yang sudah banyak itu Jangan lupa ininya Lawonnya Kenapa? Emang lawon itu enak banget ya Gak ada tempat lain gitu Katanya kata Kenta Rawon itu cuma ada di Indonesia Gak ada di negara lain Di Jepang gak ada Jadi gak ada yang mirip-mirip yang kayak gini gitu Ya Apalagi ini sotonya juga Koya nya Berasa banget Buri banget Iya Parah burinya Tapi yang tadi yang Yang baru makan Tahun sekarang Beda warna ya Udah warna bela Aku mau nyobain Oh mau nyobain Ada siapa mau nyoba Mau nyoba Coba Coba Mau nyobain Langsung itu langsung Bayangin Surabaya gitu ya Iya Ini pedasnya seperti hiu dan buaya gitu Oh Hiu dan buaya Ika paus ya Ika paus ya Tapi ini ya Hari ini ini makanan-makanan Surabaya Ini benar-benar regak banget Enaknya Mantul Mantap Betul Oh Oh Dasar pedasnya Iya Dari dompak Oke Ada cabainya juga Ini benar-benar cabai Dasar cabai pedasnya Tapi bikin nagi Ini gimana ya Daging sapi emang bisa diolah jadi macem-macem makanan yang menggugah selera makan Salah satunya ini nih mantulers Daging asap yang diproses selama kurang lebih 8 jam Proses pematangan daging ini bukan berasal dari panas api ya Tapi dari aliran asap kayu yang dibakar Makanya kenapa durasi matangnya lama atau bisa disebut juga dengan metode slow cooking Tapi jangan takut gak mateng ya mantulers Daging dijamin matang sempurna sampai ke bagian dalamnya bahkan bikin tekstur daging jadi super lembut dan empuk Di daerah pondok bambu Jakarta Timur Kenta dan Siva mau makan olahan daging asap super smoky yang dimakan barang nasi sambal dan daun papaya tumis Bakmi ayam asap dan bebek asap Selain itu ada juga yang unik nih gulai daging asap Hmm kayak gimana ya rasanya Ciii penasaran ya Yaudah langsung aja kita meluncur ke Kenta dan Siva Let's go Wow Wow Bukes deh Kita sekarang Party Daging Wihihihihihihii Coba riati kalian Ada gulai daging asap Wow Aku ini ada daging asap sambal Gak usah ramai-ramai ya Aku udah gak bisa sabar nih Aku aduk dulu ya Ya aduk dulu ken pelan-pelan Ternyata dagingnya banyak. Wow. Oh iya daging asapnya kayaknya sama ya? Daging asapnya sama ya. Ya cuma punya kenta pakai kuah gulai. Baik. Aku coba daging dulu. Dagingnya tetap ada rasa asapnya. Oh iya. Tidak kalah rasa gulai ya. Gulainya gimana? Tapi rasa gulainya pedes asing. Asing? Orang asing? Tapi gak terlalu pedes ya? Gak terlalu pedes tapi ada rasa asingnya juga. Oke. Pedesnya bukan dari cabai ya. Dari apa dulu? Ada rumpahnya. Oh. Rumpah-rempah. Lada-lada. Oh. Lagi-lagi Ken. Gak usah, gak usah. Gak usah satu-satu. Lipet ya. Pelan-pelan ya. Ini aja deh. Oke. Waduh, 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 waduh. Ini ada yang Gisa tuh. Satu. Kasian ya. Kasian dia gak ada temannya nanti. Eh temannya pergi kemana? Ini deh kamu yang duluan ya. Dagingnya umpuk. Rasa asapnya, asingnya, gurinya, jujinya semuanya ada. Ini kerupuk. Eh tapi gede. Mamping-mamping. Coba lihat. Mamping-mamping. Mamping-mamping. Ada rasa tomatnya. Hah? Rasa asam segar gitu juga. Saus tomat kali? Saus tomatnya ada kan? Kayaknya gak ada deh Ken. Sejak kapan boleh pakai tomat? Rasa pedasnya. Iya. Dari dompak. Oke. Ada cabainya juga. Ini benar-benar cabai. Dasar cabai pedasinya. Tapi bikin lagi gini gimana ya? Enak! Ibu! Enak! Emang bener-bener enak banget ini. Guri, juicy. Sumpah ya. Ini kalau kalian kesukaan asing pasti suka di ini. Oh ya. Mau coba gak? Mau. Nanya doang. Ya ampun. Jahat banget nanya doang. Eh dagingnya udah habis. Eh eh. Masih ada. Masih ada ini. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada aja. Siva gak ditemukan? Mau. Mau. Boleh. Ini punya aku. Asap. Daging asap sambal ya. Daging asap. Sambalnya ada sambal mata sama sambal bawang. Terus ini daun singkong ya? Daun papaya. Dan itu nasinya daun jeruk. Ada gak rasa jeruk sih? Wagi-wagi. Cobain dagingnya ya. Gimana? Senukinya merasa banget. Masak. Ini coba deh. Amang gue deh. Harus kasih tau gue orangnya. Jauh aneh. Maling daging. Maling daging. Maling daging. Maling ayamnya ada. Tapi maling dagingnya gak ada. Hahaha. Iya bener juga. Coba kita pakai sambal ya. Coba sambalnya kita taruh nasi. Wow. Coba itu setiap kali cabenya banyak. Jadi aku gak minta. Gak bisa. Biar kamu gak minta. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa dong. Coba. Menerim-nerim. Wow. Wow. Kenapa tuh? Ini sambalnya juga luar biasa. Enak banget. Ini sambal favorit aku kayak gini nih. Pedert tapi masih ada gurihnya juga. Terus karena digoreng jadi kayak enak banget. Gak pahit. Gak pahit. Coba enggak. Daun pepahit tuh pasti pahit. Coba. Bisa aja di suapin. Hahaha. Kenapa tuh? Tangannya buka sekabengnya ya. Tapi iya. Iya bener. Gak pahit. Gak pahit. Marah. Guri juicy ya. Guri. Masih ada gurihnya. Hahaha. Coba. Coba. Gimana? Enak banget. Tapi nasi jeruknya kayak gimana? Hmm. Nasi jeruknya juga wangi. Jadi wangi jeruknya tuh berasa. Boleh juga nasinya. Ada bawang putihnya gak? Bawang putihnya juga berasa. Tapi karena aku udah kebanyakan sambal. Jadi lebih dominan sambalnya. Aduh. Cobain sambal matanya. Wow. Wow. Hmm. Can. 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 Ambil. Boleh emang. Pakai sambal matanya. Colek. Nah yang banyak. Itu kan bawang doang tuh. Gak ada cabainya. Yuk. Eh eh eh. Ngapain itu tangannya sendoknya? Hehehe. Gimana? Enak? Guli yang. Guli banget. Waaaah. Masih ada bebeknya juga. Hahaha. Wow. Apa itu Ken? Aku bebek asap sambal. Wow. Coba apa? Aku juga ini masih ada bakmi ayam asap. Yuk makan yuk, makan yuk. Makan ditemani sifat aja. Udah berasa sempurna. Dan kesempurnaan aku makin lengkap. Karena bisa makan bebek asap super juicy ini. Iya Manturas. Gak sarah dengar kok. Kalau biasa bebek digoreng. Ini bebeknya di asap. Aroma asap dari bebeknya udah pasti kuat. Dan cocok banget dipakein sambal mataku sekarang aku. Aku bersyukur banget. Makan bebek asap enak pake sambal favorit dan ditemani cewe cantik. Bami pake topping ayam cincang udah biasa. Sini aku kasih tau yang istimewa. Bami ayam asap. Kebayang gak sih Mantulers. Ayam asap yang aromanya super smoky. Dimakan bareng sama mie yang kenyal. Gurih dan wangi kaldu dari kuah yang aku tuang tadi. Potongan ayamnya juga gak main-main. Gede-gede juga loh ini. Jadi kalo buat aku sih ini porsinya ngenyangin banget Mantulers. Emang dagingnya juicy banget tau ini. Dagingnya sampai kulitnya juga ya. Ini rasa asapnya. Terus rasa dagingnya. Terus ada lumpah-lumpahnya juga. Dan ada garamnya ya. Jadi ada asinnya juga gitu. Masa gak pake garam. Kalo gak pake garam gimana? Gak ada rasanya dong. Emang bener. Jadi ini rasa garamnya bener-bener enak dibikin enak gitu. Belaka banget. Ya jadi ini. Itu bisa daging bebeknya ya. Daging sapi ayam. Bisa piri. Terus ada lauk-lauknya. Aku piringnya ya nasi putih. Mie juga ada. Bami ada. Nasi jeruknya ada. Jadi yang kulkus kangkani aja bisa custom-custom gitu ya. Tapi ini yang bikin unik. Nih Bami ini jarang-jarang ada Bami. Ayamnya tuh di smokey begini. Ternyata ini daging smokey-nya apa aja cocok ya. Terus potongan ayamnya juga besar-besar yang punya Siva ya. Iya potongannya besar-besar juga. Iya apa aja cocok seperti aku ya. Sama kamu gitu. Siva sama aku cocok banget. Oke. Enak banget. Enaknya mantap. Mantap betul. Coba deh. Laginya umum juga ini. Kalau saluran. Lama. Sabah-ba-ba. Sigur. Siapa pagi. Lama. Baik. Bawa.